Mbak Irma, selamat siang. Selamat siang, Pak Skalif. Apa kabar? Baik, Mbak Irma sehat, Mbak? Alhamdulillah sehat. Semoga Pak Skalif sehat juga ya. Amin, semoga semuanya sehat ya Mbak. Ini karena angkanya semakin tinggi, udah semakin masif penyebarannya. Kemarin akhirnya pemerintah juga membuat keputusan PPKM-nya lebih ketat, tapi tidak seketat ketika tahun lalu. Nah, cukup nggak sih Mbak Irma dengan kondisi seperti ini ya, seperti sekarang ini? Jawaban secara langsungnya tidak. Nah, penjelasannya adalah kita bisa lihat pada awal-awal pandemi di tahun 2020 kita tuh sebenarnya sudah dikasih gaet bahwa PSBB yang super ketat itu yang pada saat itu diterapkan di wilayah DKI Jakarta. Kalau kita lihat kurvanya menunjukkan hasilnya itu menunjukkan penurunan angka penularan virus penularan persebaran virus COVID-19 ya secara signifikan. Dan itu dilakukan secara ketat. Lalu kemudian dilonggarkan dan PPKM Mikro sudah dilakukan direvisi dan diterapkan selama 12 kali. Nah, tadi kalau Kepala Satgas mengatakan bahwa terbukti PPKM Mikro itu menurunkan laju penularan mungkin menurunkan, tetapi tidak secara signifikan. Kalau menurunkan, artinya saat ini kita tidak mungkin pada gelombang peningkatan lonjakan kasus COVID-19 seperti sekarang ini. Nah, jadi yang sekarang harus dilakukan adalah melakukan PSBB super ketat kalau nggak mau disebut dengan istilah lockdown. Tapi intinya adalah membatasi pergerakan manusia dan melakukan karantina. Karantina wilayah, karantina transportasi, karantina pelabuhan, karantina rumah sakit, dan lain sebagainya mengikuti Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan nomor 6 tahun 2018. Ini adalah saatnya pemerintah untuk memperketat pembatasan pergerakan manusia. Karena virus itu yang bisa menghentikan hanyalah ketika induk semangnya itu berhenti. Kalau PPKM Mikro, sekarang ini kan masih dibuka ya. Beberapa kantor, mall masih dibuka meskipun job operasionalnya hanya dibatasi sampai 8 malam. Tapi mereka yang bekerja di mall, dari rumah ke tempat pekerjaannya, itu mereka membutuhkan transportasi umum. Artinya melibatkan banyak orang yang masih harus keluar rumah. Apakah itu sopir angkot, ataukah itu sopir bus ataukah MRT misalnya kalau di Jakarta dan lain sebagainya. Dan kesempatan bertemu dengan orang lain dan kesempatan berpindah dari satu tempat ke tempat lain itu, itu menjadi kesempatan buat virus untuk berpindah dari satu orang ke orang lain. Nah penularan terjadi di situ. Kalau kita mau lockdown aja 14 hari atau 1 bulan, rasanya kita bisa menekan angka penularannya. Kenapa 14 hari atau 1 bulan? 14 hari ini kan sudah kita ketahui ya masa aktif virus gitu. Setelah 14 hari diakini bahwa orang yang mereka imunitasnya bagus, itu bisa melalui virus dan virus akan pergi gitu. Sehingga selesai mati di dalam tubuh satu orang ini dan tidak berpindah ke tubuh orang lain. Tapi kepada mereka yang mengalami keparahan, mungkin saja bisa menulis. Masih ada virusnya dan lebih parah. Dan ini yang kemudian perlu ditolong dan dibawa ke rumah sakit. Nah makanya pembatasan ini menjadi kunci untuk pengendalian pandemi untuk era saat ini. Tentu saja kita gak mau menjadi seperti India ya. Tentu, tentu. Itu jangan sampai. Jadi penularan tersebut ini kurang cukup, tidak cukup. Oke. Nah apakah pilihan yang tadi Mbak Irma jelaskan bahwa PSBB yang ketat lagi harus dilakukan ini cukup di Jakarta saja yang sekarang angkanya sangat tinggi atau harus di seluruh Indonesia? Saya kira harus di seluruh Indonesia tergantung wilayahnya ya. Tapi gini, Jakarta dan Jawa sepenuhnya kita tahu varian delta itu muncul di Jawa Tengah terutama di kota Kudus, Jepara dan lain sebagainya ya. Harusnya di wilayah-wilayah tersebut juga diterapkan lockdown. Kemudian di kota-kota besar atau di seluruh Jawa dan di seluruh Indonesia. Masalahnya sekarang begini Mbak kita tadi sudah dijelaskan infografis Kompas TV sangat bagus sekali bahwa jumlah pasien yang terkonfirmasi positif itu melonjak cukup tajam. Tapi masalahnya bagaimana dengan situasi tes? Jumlah tes PCR kita saja sangat kurang. Jadi artinya apa? Di daerah-daerah lain yang menemukan kasus COVID berapapun jumlahnya itu kita harus pertanyakan berapa jumlah tes yang diselenggarakan di daerah tersebut. Kita harus ingat rekomendasi WHO setiap minggu seribu penduduk setiap seribu penduduk setidaknya satu orang harus dites. Nah ini harus dilakukan. Nah kita seperti di wilayah DKI ini testnya sudah 6 kali lipat dari lebih tinggi dari rekomendasi WHO tapi positivity rate-nya saja jauh lebih tinggi. Dan secara nasional positivity rate kita itu luar biasa tinggi ya 43,70 sekian persen. Nah ini artinya apa? Testing, tracing dan juga treatment itu harus ditingkatkan. Masalahnya 3T ini tidak akan bisa berjalan dengan mudah apabila tidak dilakukan pembatasan secara ketat. Bayangkan kalau kita tidak ada pembatasan yang itu perkepat. Itu petugas tracing pasti akan kesulitan juga untuk melakukan kontak lacak mana yang terkonfirmasi dari siapa, penularannya dari mana dan lain sebagainya. Demikian juga dengan cara ngetesnya bagaimana kita kita akan ngetes orang yang kontak erat. Nah kalau orang yang kontak erat saja susah ditemukan bagaimana kita bisa meningkatkan tes. Terus lagi kita punya masalah soal kapasitas jumlah tes PCR untuk mengkonfirmasi orang yang positif COVID. Oke. Ini tapi masih ada pro kontra karena banyak beberapa pihak yang bilang kalau ini lockdown lagi seperti kemarin ini sudah kesulitan gitu. Banyak orang yang sudah di PHK banyak pengusaha yang sudah tidak bisa bayar karyawannya gitu. Adakah jalan tengah yang sebenarnya oke buat kesehatan yang sekarang lagi berantakan ini angka COVID-nya lagi tinggi banget tapi setidaknya tetap bisa membantu masyarakat dan juga kelompok yang sangat terdampak. Jalan tengah yang paling bisa diterima oleh semuanya itu apa? Gini kita kan sudah satu setengah hampir satu setengah tahun ya ini mengalami pandemi dan kita belajar kita belum pernah benar-benar lockdown total kita PSBB ketat ya kemudian PPKM Mikro ini kan kompromi sebenarnya jalan tengah yang diambil oleh pemerintah untuk supaya ekonomi bisa berjalan dan juga kesehatan masyarakat bisa dikendalikan gitu lah kurang lebih seperti itu tapi satu tahun terakhir kita melihat jalan tengah yang tadi disebutkan yang kita pilih ternyata menghasilkan lonjakan kasus yang luar biasa menghasilkan angka positif yang luar biasa menghasilkan banyak sekali masyarakat yang terkonfirmasi kemudian sakit kesulitan mengakses rumah sakit menghasilkan tenaga kesehatan yang kealahan sudah banyak beredar di media-media baik media televisi atau juga di sosial media ya banyak tenaga kesehatan sudah kelahan dan saat ini di pusar ting pusara digital lapor COVID itu mendokumentasikan tenaga kesehatan yang meninggal karena terpapar virus COVID-19 angkanya kembali melonjak jadi ini hasil dari jalan tengah itu selama satu tahun kita mengambil jalan tengah tapi kita bababelur ekonomi juga tidak pun meroket pertumbuhannya tetapi mereka yang terpapar dan mereka yang meninggal kembali lagi meningkat nah rasanya sekarang adalah saatnya pemerintah mengambil keputusan yang luar biasa tidak populer kita harus untuk mengisihkan kepentingan ekonomi dan kepentingan politik sebentar aja satu bulan aja mari didahulukan kepentingan kesehatan masyarakat mari didahulukan kepentingan perlindungan atas hak atas kesehatan seluruh warga negara Republik Indonesia supaya terlindung dari bahaya paparan virus COVID-19 ini oke hak untuk seluruh masyarakat ini juga penting mbak karena banyak berita yang mengambarkan bahwa lainan rumah sakit sekarang udah penuh udah 100% mbak Irma banyak mendapat laporan dari lapangan betulkah memang ketersediaan lainan rumah sakit saat ini betul-betul sudah kritis ya betul terutama di daerah Jabodetabek dan di daerah beberapa kota di Jawa Tengah ya saya kira ketersediaan sudah sangat minim banyak rumah sakit rumah sakit banyak IGD ada beberapa puskesmas yang akhir-akhir ini juga sudah mengumumumkan bahwa mereka tutup sementara nah saya ingin menyampaikan aja bahwa seminggu terakhir teman-teman di lapor COVID tim bantu warga yang membantu warga untuk mencarikan tempat isolasi mandiri atau rumah sakit atau ICU itu sudah menerima lebih dari 20 permintaan ada kluster keluarga kemudian ada yang baru pulang kampung dan lain sebagainya dan banyak juga yang kluster kantor ini ya memperlukan tempat isolasi dan rumah sakit nah ini sudah sangat kesulitan sekali dua hari yang lalu kami mencoba membantu seorang pasien yang sudah berada di sebuah rumah sakit rumah sakitnya ada di depok kemudian si pasien mengalami perburukan dan mencoba mencari ICU kemudian kami coba membantu mencari ICU kami mengontak 96 SPGDT ini sistem sistem terpadu gawat darurat yang dimiliki ya oleh sistem rumah sakit kita kita mengontak 96 SPGDT yang ada di DKI Jakarta ada SPGDT dan ada rumah sakit biasa sebenarnya namun ada sekitar 36 yang langsung menjawab menyatakan bahwa ICU mereka full jadi kita kontak-kontakan dengan rumah sakit yang bersangkutan jadi kalau kita mau merujuk kalau ada yang butuh ICU itu pasti akan dirujuk oleh rumah sakit tapi kita mencoba membantu mencarikan karena rumah sakit yang bersangkutan memang sudah tidak sanggup untuk mencari jadi meminta keluarga untuk mencari sendiri dan keluarga juga kemudian meminta tolong lapor COVID teman-teman lapor COVID untuk mencarikan ICU lalu kami carikan dan hasilnya semua ICU full dan kemudian itu jam 1 malam jam 1 malam sampai jam kurang lebih jam 3 kita tidak berhasil akhirnya oke kita istirahat tetapi kemudian jam jelang tubuh kami mendapat berita dari keluarga bahwa pasien sudah meninggal dan saya kira ini bukan satu-satunya ya masih banyak beberapa kejadian pasien meninggal kita baca berita di log bener dan juga di beberapa daerah lainnya pasien meninggal sebelum mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan yang semestinya undang-undang 45 konstitusi kita sudah menjamin setiap warga negara mendapatkan hak atas hidup dan hak atas layanan kesehatan dan melalui undang-undang kesehatan serta melalui undang-undang kekarantinaan kesehatan masyarakat ini dijamin untuk mendapatkan akses terhadap layanan medis dan layanan kesehatan serta lainnya nah tapi kita lihat sekarang warga itu sulit sekali untuk mendapatkan rumah sakit sulit sekali untuk mendapatkan akses untuk dapat dirawat di ICU oksigen sudah banyak yang kekurangan rumah sakit-rumah sakit banyak yang kekurangan oksigen ventilator apalagi artinya apa artinya ada hak atas kesehatan yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang belum mampu dipenuhi oleh negara jadi mari kita dorong kenapa kita dorong untuk pengetatan yang lebih ketat atau lockdown ini kita membantu negara supaya tidak mengabaikan hak atas kesehatan biar orang-orang itu tidak meninggal karena tidak mendapatkan layanan kesehatan jadi kita membantu pemerintah sebenarnya untuk mendorong supaya pemerintah itu bisa memenuhi hak atas layanan medis itu makanya kalau mau mudah membantu memenuhi hak atas layanan medis ayo lockdown atau pembatasan yang jauh lebih ketat oke pembatasan jauh lebih ketat masyarakat juga tentunya harus disiplin dengan 6M sekarang atau 7M sudah harus dilakukan dan 3T tetap harus ditingkatkan terima kasih banyak Mbak Irma untuk penjelasannya pada siang hari ini sehat selalu semoga kondisinya akan jauh lebih baik dengan mungkin ada kebijakan yang lebih baik dari pemerintah setelah ini terima kasih Mbak Irma terima kasih Mbak Irma